selamat datang kembali di channel Chris Samarasi kali ini saya akan membahas sedikit ya terkait dengan sistem air brake system yang ada pada unit Volvo FM maupun FH16 yang terkhusus disini adalah khusus yang Volvo FH16 nah disini untuk wiring diagram brake ini kita perbaiki ya atau kita sempurnakan dari impact program yang pertama ini saya akan jelaskan dulu terkait dengan komponennya dan cara kerjanya yang pertama ini adalah kompresor ya kompresor disini ada dua tipe ada yang 2.900 ada yang 2.1080 kemudian yang kedua adalah komponennya air dryer ya jadi disini ada beberapa port dari air dryer ya jadi disini air dryernya diatur oleh VEGU kemudian selanjutnya disini ada 4-way fallout ya jadi disini salah satu beberapa fungsi yaitu pertama sebagai membagi pressure angin pada masing-masing sistem sebagai safety apabila terjadi kepocoran kemudian sebagai draining fallout ya dan disini ada portnya ada P1 P21 22 23 dan 24 kemudian yang ini ada front tank, rear tank, dan parking tank ya ini untuk posisinya ya sebagai tempat untuk menampung tekanan angin kemudian lanjut disini ada lagi hand parking brake fallout dan blocking fallout jadi fungsinya disini untuk melakukan parking pada unit kemudian blocking fallout itu berfungsi sebagai safety fallout ya agar mencegah kesalahan kontrol ya mencegah angin sirkulasi ke spring brake saat charging atau pengisian dimana tekanan angin ini kurang dari 4 bar ya jadi disini ada portnya port 1 ya port 21 ya kemudian ada port 22 nah ini dari port 22 ini langsung menuju ke trailer brake control fallout yang disini untuk mensupply tekanan angin secara bertahap ke trailer service yang warna unik ya sesuai dengan penggunaan dari foot brake dan juga mensupply tekanan ke trailer service ketika hand trailer brake diaktifkan jadi disini ada beberapa port ya bisa terlihat disini ada port 11 sebagai supply kemudian ada 12 ini sebagai supply kayak playcell 21 ya sebagai kontrolnya kemudian disini ada port 41 42 43 ya kemudian kita lanjut ke sini bagian atas disini ada foot brake ya disini untuk memberikan pengereman ya pada front rear dan trailer secara bersama-sama jadi ketika foot brake diinjak maka pengereman itu terjadi pada frame mover dan trailer ya secara bersama-sama kemudian lanjut kita ke bawah disini ada 2 way fallout ya jadi 2 way fallout ini berfungsi untuk membedakan diantara 2 operating infus yang berbeda ya dan memberikan kontrol yang berbeda ya ini fungsi dari 2 way fallout nanti kita akan lihat ya cara kerjanya seperti apa ya kemudian disini ada relay palap ya jadi relay palap ini untuk mensupply angin ke chamber ya sisi parking ya ke port 12 ya jadi chamber ke port 12 jadi terlihat sini jalurnya langsung menuju ke port 12 ke chamber brake ya kita lihat apa sih fungsi dari chamber brake chamber brake untuk merubah energi ponometic menjadi energi mekanik atau energi gerak jadi disini portnya itu ada dua ada port 11 ya kemudian ada port 12 port 11 sebagai supply dari load sensing untuk melakukan pengereman atau service break port 12 itu untuk melakukan release kemudian disini ada load sensing ya load sensing palap ya jadi disini fungsinya membagi tekanan angin ya pada masing-masing sistem sebagai safety pengereman apabila terjadi ya sorry disini ada load sensing berfungsi untuk mengatur ya jumlah angin yang mengalir menuju ke chamber brake ya sesuai dengan load atau beban ya oke jadi itu ya kemudian nih yang terakhir disini ada quick release palap jadi disini untuk memberikan pengereman pada front axle dan juga disini untuk mempercepat proses release atau evakuasi angin setelah melakukan pengereman pada bagian chamber front oke sekarang bagaimana sih cara kerja dari sistem angin yang ada pada air kita start start disini kita engine mulai hidup kemudian disini start engine ya kompresor mulai mengisi angin menuju ke air dryer kemudian menuju ke powerway palap dari powerway palap angin akan mengalir ke masing-masing palap ya ke front tank ya kemudian nanti standby di port 12 real tank kemudian nanti standby juga di foot brick port 11 kemudian port 23 disini ke parking tank nanti juga akan standby di hand parking control kemudian juga nanti disini dari trailer brick langsung langsung menuju ke vessel lanjut lagi ya dari parking tank nanti menuju ke standby di relay palap parking yang ada pada frame over kemudian dari rear tank nanti juga akan standby ya port 22 tadi juga akan standby di load sensing palap ya dan ini kondisi hand parking control ini aktif nah seperti apa ketika kita melakukan release hand control parkingnya nah ketika melakukan release hand controlnya tidak terjadi apa-apa ya disini tidak terjadi apa-apa artinya pondisinya masih posisi parking nah selanjutnya bagaimana ketika kita melakukan menekan blocking palap blocking palap ditekan maka nanti dari port 21 disini akan mengalir ke tuway dari tuway nanti akan membuka jalur memberi signal ke relay palap sehingga relay palap itu akan menyuplai angin langsung menuju ke chamber sehingga chamber brick posisinya release dan disini yang ke trailer brick ya yang ke trailer brick yang terjadi jadi ketika port 43 disuplai angin maka posisi chamber yang ada di trailer juga akan release nah seperti ini ya cara kerjanya jadi saat ini adalah kondisi normal unit jalan nah bagaimana ketika foot brick kita injak foot brick ini kita injak seperti ini apa yang terjadi nah maka port 21 dan 22 akan keluar angin 1 menuju ke quick release menuju chamber depan kemudian disini memberikan signal ke light sensing sehingga light sensing nanti akan mengeluarkan angin yang menuju ke chamber brick bagian belakang ya kemudian ya sekaligus disini ya 421 dan 22 tadi memberikan signal angin ke trailer brick kontrol palap di port 41 dan 42 sehingga terjadilah pemberikan pada trailer ya kemudian ketika foot brick dirilis apa yang terjadi ya kita injak seperti ini ketika kita rilis maka angin yang menuju dari trailer brick tadi akan dievakuasi ke foot brick kemudian angin yang dari chamber tadi yang pot 11 tadi akan dievakuasi ke load sensing kemudian yang dari depan yang chamber depan ini akan akan dievakuasi langsung di quick release signal dari quick release juga akan dievakuasi di foot brick ya jadi itu ya cara kerjanya nah seperti ini saya ulang ya akan terjadi evakuasi nah kemudian selanjutnya kita akan melakukan aktifasi parking hand control lagi ya nah ini kita tarik ya kita coba parking yang terjadi apa nah ketika kita tarik yang dari chamber yang rear atau posisi belakang dan depan anginnya nanti akan dievakuasi sehingga terjadilah parking dan parkingnya ini hanya terjadi pada pemoper nah selanjutnya kita tekan blocking palap ya ini kita tekan ya kita tekan blocking palap yang terjadi apa ditarik ya jika ini ditarik maka dari pot 43 ini akan dievakuasi sehingga terjadilah pengabdikan pada trailer ya nah artinya pada saat ini pada saat parking ditarik parking ditarik yang terjadi itu hanya parking pada pemoper kemudian ketika blocking ini ditarik terjadilah pengabdikan pada vessel ya kemudian kita tekan lagi blockingnya nah ketika ini tekan nah maka dari hand parking kontrol tadi akan menyuplai angin ke-43 dan terjadi rilis pada vessel ya oke ya jadi seperti ini nah apa yang terjadi kalau misalnya posisi blocking ini rilis kemudian put break kita injak yang terjadi seperti ini akan menyuplai angin nah seperti ini tinggal yang terjadi ya pengeberikannya disitu hanya pada vessel kemudian juga pada pre-premover ya kondisinya ya seperti ini nah kemudian ya apa yang terjadi kalau misalnya put break diinjak saat parking artinya saat kondisi parking breaknya aktif yang terjadi itu need to way akan bekerja tadi sebagai safety jadi pada saat kondisi parking kemudian put break diinjak maka pada chamber ya depan dan belakang ini akan tetap disuplai ya tetap disuplai angin masing-masing ya ke pot 11 dan pot 12 artinya dua-duanya pada posisi chamber ini di disuplai angin sehingga tidak terjadi over pressure pada chamber chamber break ya oke ya mungkin itu saja ya terkait penjelasan kemudian siklus kemudian atau cara kerja sistem air dig sistem pada unit corvo FH16 ya semoga bermanfaat terima kasih terima kasih sebentar